Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di channel Diti Maharani Channel yang membahas seputara masakan Nah kali ini Saya habis masak Tumis toge tahupong Yang tentunya rasanya nikmat Menarik dilihat dan pastinya Kalau sudah nyamin pasti bakal ketagihan Jika teman-teman ingin tahu caranya Silahkan simak video berikut ini Sampai selesai Pertama-tama kita siapkan dulu Bahan-bahannya Disini saya sudah menyiapkan toge Sekurang lebih 100 gram Ini togenya yang sudah saya Bersih ya teman-teman Sekarang akan saya sisikan Terlebih dahulu Dan kemudian disini Saya sudah menyiapkan tahupong Sembanyak 10 buah Atau optionalnya boleh diganti Tahupo apa saja Sekarang tahunya akan saya potong-potong Terlebih dahulu Sesuai selera masing-masing Dan kemudian disini Saya sudah menyiapkan bawang putih Sebanyak 3 siung Sekarang bawang putihnya Akan saya potong tipis-tipis Terlebih dahulu ya Jadi disini saya menggunakan Bumbu iris saja ya teman-teman Dan 3 siung bawang merah Sekarang bawang merahnya Akan saya potong Tipis-tipis terlebih dahulu Jika teman-teman Mau dihaluskan Boleh-boleh saja ya Sekarang akan saya sisikan Terlebih dahulu Dan kemudian Disini saya sudah menyiapkan Cabai hijau Sebanyak 2 buah Sekarang akan saya buang Bagian pangkal ujungnya Terlebih dahulu Jika teman-teman Mau menggunakannya lebih banyak Boleh-boleh saja ya Sekarang akan saya belah Menjadi 2 bagian Terlebih dahulu ya Untuk cabai hijaunya Dan sekarang akan saya potong Serong seperti ini Dan lakukan sampai selesai Sekarang akan saya sisikan Terlebih dahulu Untuk cabai hijaunya Dan 3 buah cabai rawit ya Yang merah Sekarang akan saya potong Serong juga Seperti ini Dan lakukan sampai selesai Sekarang akan saya tambahkan 3 batang bawang daun Yang akan saya potong-potong Seperti ini ya Sekarang akan saya potong-potong Sekarang akan saya sisikan Terlebih dahulu Bumbu irisnya ya Teman-teman Nah ini bumbunya udah siap semua Langsung saja Kita tuangkan minyaknya Secukupnya saja Dan tumis bawang merah Dan bawang putihnya terlebih dahulu ya Menggunakan api sedang Jangan terlalu besar Dan jangan lupa untuk diorak-arik ya Supaya matangnya Merata Sekarang akan saya tambahkan garam Satu sendoknya Tujuannya Biar lebih cepat matang Bawang gorengnya ya teman-teman Dan tidak terlalu lama Mengasak ya Dan ditumis sampai Bawang-bawangnya Tercium harum Aromanya Nah ini bawangnya Sudah tercium Arom-aromanya Sekarang akan saya Masukkan Potongan cabai hijau Dan cabai merahnya juga ya Dan Tahu Pongnya juga Yang udah kita potong-potong Masukkan saja Sekalian ya Biar lebih cepat Memasaknya Dan ditumis kembali Sampai Tercampur Merata Sekarang akan saya Tambahkan air Secukupnya saja Supaya tahunya Lebih meresap Bungan-bungan Ya teman-bungan Sekarang akan saya Tambahkan Sesenuhnya Terlebih dahulu Satu sendok makan Saos tiram Dan Setengah sendok teh Chicken powder Atau kaldu jamur Dan diaduk kembali Sampai Tercampur Merata Nah ini bumbunya Sudah tercampur Merata Sekarang akan saya Masukkan Tauge-nya Terlebih dahulunya Dan untuk Tauge-nya Dimasaknya Hanya Sebentar saja ya Jangan terlalu lama Supaya tidak Cover cook Dan diaduk kembali Sampai Tercampur Merata Menggunakan Api sedang Jangan terlalu besar Jadi disini Saya tidak menggunakan Terlalu banyak air Nanti pas matanya Akan mengeluarkan Air sendirinya Sekarang akan saya Tambahkan Gula pasir Satu sendok teh Teman-teman Atau Opsional Dan diaduk kembali Sampai Tercampur Merata Dan jangan lupa Untuk tes Koreksi Rasanya ya Sekarang akan saya Masukkan Bawang daunnya Yang sudah kita potong-potong Dan diaduk kembali Sampai Dercampur Merata Nah teman-teman Ini sangat Simple banget ya Dan ini Sudah mateng Sekarang akan Saya pindahkan Ke piring Saji Tara Tumis toge Tahupongnya Sudah mateng Dibuatnya Sangat simpel Dan praktis Dari bahan-bahan Ekonomis Yang satu ini Kalian mencobanya Di rumah Pasti bikin Ketagihan Pokoknya Ini menu Handalan banget Menu harian Yang simpel Dan praktis Dan tanpa Ribad Pasti long Ini kesukaan Keluarga Tercinta Sekarang akan Saya Icip terlebih dahulu Ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Rasanya Benar-benar Mantep Banget Pas banget Bumbunya ya Dan tonggenya Masih terasa Keriuk Keriuk Gres Oke teman-temannya Seperti itulah Resep Tumis toge Tahupong Yang dapat Saya bagikan Untuk saat ini Selamat mencoba Jangan lupa Untuk dukungannya Dengan cara Like Subscribe Dan subscribe Jika sudah Saya ucapkan terima kasih Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daaah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!